Halo semuanya kembali lagi di channel Catatan Korea Kata Gwenchana mungkin sudah sangat sering kalian dengar Karena kata ini sangat sering digunakan dalam percakapan sehari-hari Kata ini biasanya diterjemahkan sebagai Aku tidak apa-apa dan sejenisnya Tapi ternyata selain itu ada kegunaan lain dari kata ini Dan sekarang kita akan membahas 4 kegunaan atau arti kata Gwenchana dalam bahasa Korea Sebelum itu mari kita lihat bentuk kata Gwenchana jika diubah ke beberapa tense Jika kata ini berbentuk present tense maka akan berbentuk Gwenchana-yo Jika kata ini berbentuk past tense maka akan menjadi Gwenchana-soyo Dan jika kata ini berbentuk future tense maka akan berubah menjadi Gwenchana-yo Sekarang kita akan membahas 4 kegunaan atau arti kata Gwenchana dalam bahasa Korea Arti pertama adalah untuk menyebutkan tidak apa-apa Misalnya jika kamu terjatuh dan seseorang bertanya apakah kamu baik-baik saja Maka kamu bisa menjawab Gwenchana-yo Yang artinya aku tidak apa-apa Arti kedua adalah untuk mengucapkan jangan khawatir Misalnya jika kamu melihat temanmu sedang mengkhawatirkan sesuatu Dan kamu ingin menghiburnya dengan mengucapkan jangan khawatir Maka kamu bisa mengucapkan Gwenchana-yo Yang artinya jangan khawatir Dan selanjutnya arti yang ketiga dari kata Gwenchana adalah untuk mengucapkan bahwa sesuatu itu bagus Misalnya jika kamu habis menonton film dan ingin mengatakan bahwa filmnya bagus Maka kamu bisa mengucapkan Yang artinya film ini sangat bagus Dan selanjutnya arti yang keempat atau arti terakhir adalah untuk menolak tawaran seseorang Dan mengucapkan tidak terima kasih Misalnya jika ada orang yang menawarkan minuman kepada kamu Dan kamu ingin menolaknya dengan sopan Maka kamu bisa mengucapkan Gwenchana-yo Dalam kasus ini kata Gwenchana-yo memiliki arti tidak terima kasih Itulah empat arti kata Gwenchana dalam bahasa Korea Yang bisa kamu gunakan tergantung situasi yang sedang terjadi Dengan demikian Kamu sudah bisa mengekspresikan banyak hal hanya dengan menggunakan satu kata saja Yaitu Gwenchana Sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat buat kamu Dan kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa like video ini Dan kalau kamu ada pertanyaan Kamu bisa komen di kolom komentar di bawah Atau DM Instagram At catatan bakor Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat Kamu bisa share video ini ke teman-teman kamu Dan jangan lupa juga Subscribe channel ini Biar kamu gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya